Satu Dua Tiga 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 Langsung Terima kasih Untuk kegiatan ini Sekali lagi salam dari Northwestern University Transportation Center Di Cikagung Salam dari saya Dan Kepala Bapak Perda Kota Menadu Kepada Pak Wakil Wali Kota Pak Sekda Kepala Dinas Kepala Badan Kepala Teman-teman semua Dan Nurak Kuala Lingkungan Sama Serta masyarakat Kota Menadu Saya mengajakkan kita doakan Agar Pekerjaan yang sudah di Janamkan hari ini Kiranya Mendapat dukungan Yang baik Dari masyarakat Karena ini sekali lagi Akan menambah Keindahan Dan menambah Objek wisata baru Bagi Kota Menadu Khususnya Untuk jaga budaya Karena Museum ini kita akan pakai Untuk menampung Segala Hal yang berkaitan dengan Kota Menadu Baik di darat dan di laut Kita tampilkan di dalam museum ini Selamat Kita bekerja kepada semua Pekerja Tukang dan Kontraktor yang Menangani pekerjaan ini Salam hormat saya kepada Pengelola Kawasan Megamas Pak Bini Tungka Dan Jajarannya Dan biarlah ini Sekali lagi Kita harapkan berjalan dengan Baik Demikian Pak Sek Ada hal-hal lain yang mau disampaikan Selagi masih bagus Komunikasinya Terima kasih Pak Wali Jadi Kami semua Berharap dan berdoa Semoga Pak Wali Selalu sehat di sana Sukses Karena mungkin masih ada Dua-tiga kegiatan Sebelum mengakhiri Kegiatan di Amerika Di samping itu Pak Mungkin ini kelakar Tapi Doan bilang Jangan lupa oleh-oleh Minimal dasi Selanjutnya Ancara kita di sini Kalau di Harvard Kennedy School Sudah selesai Kemudian Sekarang ini Saya Pak Peter Asad Dan rombongan Berada di Chicago Cuaca di sini Semakin adil Semakin dingin Sudah dibawa Enam raja Celcius sekarang Dan harus pakai Tiga-empat lapis Kalau keluar Kemudian Kita berada di Pusat Manajemen transportasi Kota di North Western University Ya ada di Departemen Continuous Tadi Ini Semacam Pasal Sarjana Di sini Mahasiswa Indonesia Hanya ada Empat orang Yang belajar Di sini Dan Di bawah Sedikit dari Harpat Kanya di School Ada berita Gembira Bagi Orang yang Menaduk Mereka akan Melakukan kerjasama Dengan Pemerintah Kota Menaduk Wah Cepat tangan Tepat tangan Tepat tangan Tepat tangan Kota Menaduk Dan juga Kota Menaduk Bagi Kampupat Dan Kota yang lain Di Indonesia Melanjutkan Kegiatan Sejauh khusus Kaitan dengan Penelitian Atau Pengembangan Masalah Transportasi Mereka Dengan Terkenal Di sini Untuk Penanganan Manajemen Transportasi Khususnya Perkotaan Dan Dari Hasil Presentasi Saya Untuk Penanganan Masalah Transportasi Kota Menaduk Dan Interlanya Direktur Program Transportasi Di Universitas North Restaurant Ini Sangat Terparik Karena Beliau Akan Mengambil Waktu Untuk Nantinya Mau Mengembangkan Penelitian Ini Tahap Pertama Setelah Kembali Saya akan Berkomunikasi Atau Kita Menaduk Berkomunikasi Lewat Yang Mail Tapi Dia juga Akan Mengambil Waktu Untuk Berkunjung Ke Menaduk Dan Yang Kedua Setelah Program ini Saya Masih Akan Melanjutkan Ada Waktu Untuk Berkomunikasi Membangun Rencana Sister City Dengan Summerville Salah Salah Satu Kota Di Masih State Dan Wali Kotanya Telah Membuka Luang Untuk Diskusi Tentang Rencana Membangun Sister City Ini Saya Akan Ketemu Dengan Komjen Kepala Duta Besar Indonesia Di USA Amerika Sudah Sampaikan Tinggal Nanti Dengan Konjen New York Yang Membawahi Salah Satu State Yaitu Massachusetts Jadi Ada Peluang Kita Untuk Melakukan Hubungan Siti Khususnya Bicara Tentang Waste Management Untuk Masalah Persampaan Dan Juga Masalah Lingkungan Dan Pendidikan Tiga hal Ini Yang Kita Coba Bicarakan Lebih Mendalam Jadi Saya Masih ada Waktu Satu Dua Hari Kedepan Untuk Bicara Dengan Mereka Dan Membangun Komunikasi Lebih Lanjut Kesempatan Ini Tentu Membuka Satu Apa Namanya Bapak Bapak Bagi Menado Untuk Semakin Membangun Komunikasi Dengan Kota-kota Yang sepertinya Internasional Sekiranya Itu yang Menjadi Samahan Selain Mendapatkan Pelajaran Di Dua Universitas Yang Disugani Di United States Of Amerika Ini Dan Harapan saya Ini meladuk Semua Ada aman-aman Aman 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 Dan Dukung Dukung Semua Siap Ijin Pak Laporan Atau Informasi Semua Teman-teman Wartawan Yang Ada Di Gimana Pak Sek Ijin Tambahan Informasi Pak Wali Kebetulan Tadi Pak Wali Sempat Menginformasikan Tentang Management Transportasi Jadi hasil Fokus Grup Diskusi Di Batam Karena Kegiatan Proyek Indosutri Yang Kerjasama GIZ Akan Ada Tiga Fokus Grup Diskusi Akan Dilaksanakan Yang pertama Di Batam Minggu Yang Lalu Sudah Dilaksanakan Dan Direncanakan Sebenarnya Di Kota Manado Minggu Depan Pak Tapi Saran Pak Wali Kota Sudah Disampaikan Kepada Kementerian Perhubungan Saat Ini Mereka Masih Melobi Pihak Jerman Karena Mereka Berkendak Untuk Hadir Di Manado Dan Sebenarnya Mereka Sudah Merencanakan Oktober Akhir Dan Kami Meninformasikan Kalau Boleh Awal November Seperti Petunjuk Pak Wali Supaya Pak Wali Bisa Menghadiri Acara Yang Fokus Grup Diskusi Antara Batam Manado Dan Medan Demikian Pak Wali Oke Makasih Kota Medan Bersama Sama Orang Saya Dan Mereka Juga Memang Ingin Berkunjung Ke Manado Untuk Melanjutkan FGD Siap Pas Saja Pak Lagi Jawa Lebih Bagus Tadi Kalau Dari Perwakilan Jerman Hadir Ada Mereka Juga Tentunya Kita Harapkan Bisa Melihat Kondisi Lapangan Dan Memberikan Masuk Kalau Dari Parfad Nanti Kita Akan Menerima Kunjungan Mereka Ajakan Saya Mereka Akan Datang Bulan November Akan Datang Menadu Jadi Untuk Melihat Perkembangan Komunikasi Komunikasi Di Tegak Depan Yang lain Duga Semua Jalan Bagus Sudah Pak Jadi Cuma Tahap Awal Karena Keterambatan Turun SK Jadi Yang Sopi Sopi Gilebe Dulu Ketempat Yang Senang Itu Seditalangi Oleh Antara Encamat Pak Jadi Sekarang Dalam Proses Pergantian Penggantian Tetapi Yang Lain Semoga Torangso Bisa Selesaikan Karena Terinformasi Baru Minggu Yang Lalu Walaupun Di Awal Awal Nomor Sudah Dikasih Tapi Belum Ditanda Tangan ASK Itu Sudah Diambil Minggu Yang Lalu Oleh Kabar Keuangan Demikian Pak Terima kasih Biar Para Caman Juga Semua Program Ini Untuk Dimohon Karena Dukungan Pak Gubernur Untuk Rencana Pembangunan Di Sungai Tondano Karena Mereka Sekarang Sudah Pada Tahapan Untuk Pengadaan Kontraktornya Jadi Satu Yang Harus Kita Segera Kerjakan Pembebasan Tanah Tapi Masih Menunggu Mudah-mudahan Sudah Sudah Informasi Bagus Untuk Rekomendasi Atau Surat Keputusan Pak Gubernur Tentang Tim Yang Akan Melaksanakan Tugas Pembebasan Lahan Jadi Tolong Pak Sek CKK Melalui Sekter Provinsi Barangkali Sudah Sampai Dimana Dan Kalau bisa Tentang Pembebasan Lebih Baik Agar Tidak Terlalu Hambat Jadwal Dari Pementerian PU Dan Dari JAIKA Untuk Proses Pengadaan Kontraktornya Ini Ini Sangat penting Karena Kalau Terlalu 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 Membangun Komunikasi Dengan Mereka Dan Bertambah Dari Awalnya Hanya 40 Akan 50 Milihan Terakhir Sudah menjadi 130 Milihan Untuk Tahap Pertama Kewaksanaan Revitalisasi Sungai Pendano Berarti Tugas Kota Adalah Secepatnya Melakukan Perbebasan Lahan Jadi Tolong Disampaikan Ke Pak Gubernur Ijin Pak Jadi Minggu yang Lalu Kebetulan Saya ketemu Dengan Pak Asisten Satu Dan Beliau Mengatakan Bahwa Ini Sudah Informasikan Ke Pak Gubernur Dan Pada Saat Kemarin Saya Ke Batam Saya Tidak Belum Monitor Lagi Tapi Menurut Informasi Pak KD PU Kota Ada Beberapa Hal Yang Atau Mungkin Ada Satu Hal Yang Paling Penting Tinggal Ke BPN Kota Provin Prinsip Pak Yang Nanti Perlu Diselesaikan Tapi Kalau Haris Nini Ijin Kalau Misalnya Anda Itu Mungkin Saya Akan Kesana Untuk Mengecek Ada Persoalan Apa Disana Supaya Seperti Harapan Pak Wali Dan Masyarakat Kota Tentunya Dan Pemerintah Pusat Ini Dapat Direalisekan Sesuai Apa Yang Kita Harap Mungkin Tenis Ada Informasi Tambah Dari KD SPU Kota Terima kasih Pak Jadi Yang Untuk Sungai Tondano Dari Provinsi Memang Mendukung Sekali Pak Yang Jadi Persoalan Sekarang Yang Surat Dari Pemerintah Kota Yang Ditandatangani Pak Wali Ke BPN Itu Yang Belom Ada Tindak Lanjut Untuk Penetapan Panitianya Pak Penetapan Panitia Untuk Aksionnya Pak Kemudian Dari Jaika Melalui Balai Jalan Memang Ada Minggu Berjalan Ini Yang Kita Harus Selesaikan Yang Ijin Waktu Dilaporkan Itu Pak Yang Surat Yang Ditandatangani Oleh Pak Wakil Dulu Kemudian Untuk Lampiran DPA 2013 Dan Rencana RKA 2014 Yang Mereka Minta Kita Sudah Siapkan Dan Hari Selasa Ini Rencana Akan Diserahkan Ke Jaika Melalui Kementerian PU Pak Yang Bisa Kami Tambahkan Demikian Terima Kasih Terima Siap Ijin Pak Kebetulan Tadi Tentang Masalah Tanah Jadi Mau Di Informasikan Men Bahkan Dengan Kadis Pu Dan Kadis Pemuda Olahraga Sudah sempat Rapat Tetapi Karena Mereka Mau Evaluasi TEPA Sehingga Tidak Tuntas Tentang Apa Yang Kita Minta Di Balitka Pak Walaupun fokusnya lebih dulu tentang gedung olahraga Dan kami sudah juga sempat menyentil tentang rencana pembangunan gedung Pemkot dan Dekot di areal yang sama Cuma karena kita masih asik diskusi tiba-tiba Pak Asisten saya sudah dipanggil untuk mengikuti evolusi TEPA provinsi Sehingga diakhiri pada saat itu dan kami sudah menyampaikan melalui Asisten 1 Tolong diinfokan juga ini ke Pak Gubernur persoalannya sudah seperti ini Dan kami mengharapkan sebenarnya Asisten 1 bisa memfasilitasi untuk ketemu Pak Gubernur Untuk melaporkan langsung apa yang menjadi rencana kita Sehubungan dengan dana dari APBN khususnya dari Kementerian Munda Olahraga Demikian Pak Wali Oke terima kasih Pak Jika Terima kasih tadi juga Pak Katisku untuk agenda dengan Kementerian PU Yang melalui apa namanya balai SDA di Meneng Dan ini jadwal yang sudah kita sepakati bersama Dan harus kita sama-sama kawal dan patuhi jadwal dan tugas tanggung jawab kita Karena itu diberikan perhatian khusus untuk diikuti langkah-langkah yang dilakukan Komunikasikan lagi tapi jangan informasi dari Pak Sek dan Pak Katis untuk BPN Karena ini teknis tim atau panintiannya yang menjadi mungkin hampir dari Setelah keputusan Pak Gubernur Dia waktu itu diikuti Jadi diikuti hubungi kanwil atau BPN mendaduk Agar kita tidak terlambat dengan jadwal Oktober ini sudah akan memasuki minggu-minggu terakhir Dan terima kasih Pak Sekda untuk rencana pembangun dana fasilitas olahraga Di kawasan KX Balutra di Mopanget Mohon di Kabupaten Gubernur karena dana ini sudah ada Kita sangat sulit untuk mencari dana Nah kalau dana PBD agak kurang pemampuan kita Tapi ini kita berhasil dapat rukuman dana dari kementerian Baik tadi dari penanganan Somaito Nano Tapi kemudian fasilitas olahraga Dari kementerian pemuda dan olahraga Demikian juga yang tadi Saya akan ini Ini dari kementerian pendidikan Ketika usaha kita melodi diberikan 8 jawaban Nah karena itu penting dikawal Jangan sampai dana yang sudah ini tidak ada Malah tidak dimanfaatkan tepat pada waktunya Sangat sulit lagi bagi kota mendaduk Untuk mencari hukuman dana Karena ini berjalan lancar Malah ini menjadi pintu awal Untuk ada pintu-pintu baru yang terbuka Untuk menambah dana membangun kota Manado Yang membutuhkan dana semakin hari Semakin banyak Sebelum saya kembali ke Meladuk Karena ini sudah menesak Bersama PU dan Teman-teman teknis boleh Dampingi sekta Untuk ketemu Pak SDR1 Atau Pak Sekpro Itu mohon dukungan di program-program Yang terkait dengan Adanya Keputusan-keputusan bersifat Ya sudah keputusan dari Pak Keputusan Sekiranya ini Kemudian Saya mengikuti terus Perkembangan Manado Lewat media orang lain Jangan lupa Untuk bulan ini Saya ulangi lagi Tentang kebersihan Karena pemantauan Ada kebersihan Ada wadah lingkungan hidup Tapi juga Untuk kegiatan Binas kesehatan Menghadapi Pemberian penghargaan Ya Swasti Safa ini Benar-benar istana Kita Harapkan Tapi harus Tentunya sejalan Atau sesuai dengan Kondisi yang ada di lapangan Jadi harus bersih Dan semakin lebih nyaman Terima kasih buat Pak Kadis Kominfo Komunikasi kita Saya dengar Kita akan menjadi Tuan rumah Untuk penyelenggaran Dari relawan apa ya Siapa? TIK Antisipasi itu Pak Kadis Kominfo Gimana ada Siapa? Mohon izin dilaporkan Pak Bahwa Sebagaimana Surat email Dari Ibu Direktur Kementerian Kominfo Kami sampaikan ke Bapak Dan Juga sudah kami laporkan Pada Pak Sekda juga Dan Pak Sekda Mohon izin Tanyakan Pak Untuk pembiayanya Tapi kami Sampaikan nanti Bersama-sama dengan Kementerian Kominfo juga Kemudian dari Pemerintah Kota Nanti akan Share sesuai dengan Tepoksi masing-masing Mungkin Pak Kalau kami mungkin Siapkan kompetisinya Juga Penginapan mereka Tapi tidak banyak-banyak Amat Pak Karena Kami jatakan Perprovinsi Dua Dua yang ditanggung kami Tapi Yang desa ketuanya Pak Ditanggung oleh pusat Kemudian sesuai dengan Tepoksi mungkin Pak Kalau ada Tari-tarian mungkin Kami mohon Kau ada dinas pariwisata Mungkin berkoneksi Bisa mengkondisikannya Kemudian juga Untuk mungkin Kalau masalah transportasi Dengan dinas perhubungan Kemudian ada mungkin Welcome dinernya Mungkin dengan Bagian umum Dan Seterusnya seperti itu Mungkin nanti akan Kami laporkan Bilanjut kepada Pak Sekda Jadi dapat Dan terima kasih Oke Oke Bener-bener Menjikir dengar suara Nanti Pak Kadis Dengan Pak Sekdan Tolong di Di Kadis Pak Sek Saya kira Bagus ini Kegiatan Secara nasional Mereka akan datang Pembelajaran Untuk Masalah Apa namanya Teknologi informasi Komunikasi ini Saya dengar Ada tiga Sumber Pembiayaan Katernas ini Dari Kementerian Komunikul Kemudian Diharapkan Dari Unsur swasta Tapi juga Dari pemerintah Kota Saran saya Dihitung Secara Keseluruhan Kemudian Mana yang menjadi Porsinya Kementerian Komunikul Mana yang Akan dibantu Oleh swasta Dan mana yang Akan disupport Dananya Dari Pemulian Kota Menadu Secepatnya Karena Kita sudah Akan Merampungkan Rancangan APBD 2014 Diajukan Ke DPFD Saya Harap Sementara Kota Menadu Setelah Selesai Dari Amerika Kita Sudah Mengajukan Rancangan Tampik Ini Di dalamnya Sudah Termasuk Yang Disam Pemulian Pak Kadis Pemulian Potensi Ya Jadi Nanti Pak Kadis Bicara Pemulian Siapa Nanti Akan Kami Jadi Ijin Pak Ini mungkin Terakhir Jadi Pertama Kita Lagi Saat Ini Hari Rabu Minggu Yang Lalu Menerima Tamu Dari Halo Eh Tampik Tampik Di Tidak Tidak Terima kasih. 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 Bapak Wali Kota yang saat ini sementara melaksanakan tugas dan studi di Amerika Surikat, di Boston, Chicago kemudian ke Massachusetts kiranya Tuhan selalu menyertai Pak Wali Kota bersama Kepala Bapuda yang senantiasa mendampingi memberkati kami semua juga jajaran pemerintah Kota Manado saat ini Bapak Sekretaris Daerah Kota para Kepala SKPD Camat Lura, Kepala Lingkungan dan Perwakilan Masyarakat yang sudah menyaksikan pencanangan pelaksanaan pembangunan museum, silakan pemerintah Kota Manado Berikan terus kekuatan, hikmat marifat sorgawi, agar supaya apa yang kami perbuat itu selalu berbau harum di hadapanmu maupun di masyarakat Di dalam nama Tuhan Yesus kami penjatkan doa ini dan selalu memberkati kehidupan kami. Amin Terima kasih semua dari istimewa yang sudah menggagas acara ini. Terima kasih. Menanggi Menanggi Teman-teman kepala SKPD termasuk dari Lura sampai DPD atas Jadi kalau ada yang mau minta izin ke luar Lebayani Oktober karena November kita rencana untuk merampungkan pembahasan APBD 2014 Jadi kalau ada yang mungkin mau minta izin for apa berikut ada yang mau pikonsultasi dalam merahkan 2014 sampai ini bulan karena tolong rencana mulai 1 November ada pembahasanan Dewan dan mitra kerja dari ibu bapak saudara-saudara Ya Boleh itu ini dapat dengar? Paham? Oke Jadi karena tolong disini saya undang makan kepada kita semua di rumah masing-masing Terima kasih Terima kasih